Kembali di dialog market warna Pak Hari, mengingat deputi Anda adalah deputi infrastruktur di Bekraf. Tadi terkait dengan penyediaan teknologi, masuk juga sebagai tulang punggung sebuah industri kreatif. Nah, apa yang sebetulnya juga coba untuk diakomodir oleh Bekraf di sektor infrastruktur ini, agar teman-teman di industri kreatif setidaknya ada booster lah gitu di awal. Nah, di tempat saya ini ada dua direktorat, direktorat faksisa infrastruktur fisik, direktorat infrastruktur TIK. Yang fisik itu kita membantu, misalnya 3D printing, terus alat tenun, alat masak, dapur, kita pernah membantu satu daerah di gerobokan di tengah, membangun dapur. Dapur yang sudah memakai teknologi. Kalau yang satunya direktorat infrastruktur TIK. Mereka perlu internet, perlu server, perlu laptop. Tidak semua yang aplikasi dan yang kadang-kadang yang fashion segala juga memerlukan itu. Karena mereka mau mendesain dengan software. Tidak gambar seperti itu. Nah, itu yang saya bilang akan meningkatkan. Dengan adanya teknologi, memungkinkan waktu proses kreasi menghasilkan alternatif beberapa kreasi. Kalau kita gambar manual kan paling terbatas. Satu, dua karena memerlukan waktu. Tapi kalau kita dengan teknologi, kita bisa menghasilkan 10 alternatif, dan nanti kita pilih satu atau dua yang goes to production. Oke. Selain penjadian infrastruktur, ataupun modal dasar lah ya, in terms of technology untuk sektor kreatif, adakah kemudian program-program bantuan seperti misalnya mediasi dari si pemain industri kreatif sendiri untuk bisa mendapatkan harga spesial ketika misalnya ingin membeli infrastruktur ataupun teknologi lah, ataupun mesin. Yang kemudian ini mungkin juga bisa di-support juga oleh Baikra. Itu yang saya sebutkan tadi, grant. Bukan dibayar oleh mereka. Kita berikan, serah terimakan kepada asosiasi setempat. Harus asosiasi, tidak boleh perusahaan atau penuh. Dan asosiasi atau perguruan tinggi atau PEM yang menerima itu harus membukakan kepada komunitas setempatnya. Semua grant, tidak ada pembelian. Jadi diharapkan nantipun kalau menarik bayaran dari pelaku, hanya untuk maintenance. Ya kan perlu maintenance habis itu. Sehingga tidak perlu pikir untuk investasi yang besar. Oke. Bicara mengenai generasi muda, tentu saja banyak yang ingin menjadi pengusaha gitu ya. Dari point of view, background sendiri, dan juga dari program-program yang dimiliki lah. Apa yang sebetulnya harus dimiliki oleh teman-teman pengusaha muda ini di sektor kreatif? Agar secara program-program juga ini bisa tersampaikan dengan baik dan secara daya saing juga ini betul-betul juara gitu. Kalau kita pikir daya saing, tadi kan kita sebut Bekraf ini adalah institusi yang deputi dari hulu ke hiliran. Kita berpikirnya adalah dari hilir ke hulu. Marketnya mana? Kita melihat mana segmen market yang akan di-serve. Yang belum dilayani atau yang sudah jenuh. Karena yang sudah jenuh jangan masuk, yang belum dilayani yang mana. Jadi bagi saya adalah lihat diferensiasi dan masuk ke Blue Oceans. Sehingga teman-teman yang muda harus berfikir seperti itu, sehingga waktu masuk ke kreasi produksi, dia mau buat produk yang belum ada di segmen itu. Sehingga waktu masuk ke segmen itu, dia tidak masuk ke pasar yang sudah jenuh atau Red Oceans gitu ya. Kalaupun dia mau masuk ke pasar yang jenuh, dia harus excellent sekali dalam kualitasnya. Baik, oke. Urgensi dari market sendiri untuk menuntut produk-produk yang diproduksi secara digital lah ya. Nah sekarang gimana tuh? Sejauh mana ini kemudian menjadi trigger bahwa oke, mulai dari sekarang saya harus melibatkan teknologi gitu dalam industri kreatif saya. Nah di Bekraf itu kita banyak sekali acara, workshop, pendampingan, inkubasi ya. Karena itu deputnya ada dari hulu ke hilir ya. Kita mungkin setahun ini aja mungkin sudah ada 100 lebih kegiatan di seluruh Indonesia ya. Itu dalam mengenai workshop menggunakan teknologi, mediasi, pendaftaran haki, bagaimana cara mendirikan perusahaan, lalu workshop mengenai market segmentasi, termasuk permodalan dan akses to market. Bagi yang bagus-bagus, kita udah berapa kali ke trade show internasional. Dan gratis bagi mereka. Ya betul, dan mudah-mudahan langkah-langkah yang dilakukan oleh berbagai macam pihak ini betul-betul bisa mendorong industri kreatif di Indonesia lebih tumbuh lagi gitu ya. Pak Hari, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Corner. Terima kasih sudah menonton!